Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bawang Pur channel Channel yang mengolah semua benang merpati Ya teman teman Kali ini saya mau sharing ke teman teman Gimana sih cara mengobati merpati yang terkena senot Jadi kemarin saya sudah share video Gimana sih ciri-ciri merpati yang terkena penyakit senot itu seperti apa Teman teman sudah tahu semua ciri-ciri yang seperti apa Sekarang tinggal gimana sih cara mengobatinya Di sini saya sudah menyediakan beberapa obat yang teman teman bisa lihat Jadi ada banyak obat Tapi ini hanya salah satu saja yang kita pakai Untuk mengobati penyakit senot pada merpati ini Teman teman bisa lihat nih Nah ini matanya sudah kelihatan banget kalau merpati ini senot Terus ciri-cirinya hidungnya juga Ini hidungnya berair ya Terus burungnya kelihatan tidak fit begitu ya Nah terus kita langsung aja teman teman Gak usah lama-lama saya coba jelasin obatnya disini Nah disini teman 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 Nah ini obatnya saya pakai tetraklor teman 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 Jadi kita gunakan obat yang namanya tetraklor Nah ini keluaran dari medion kalau nggak salah ya Medion Jadi obat tetraklor ini bisa untuk mengobati merpati yang terkena senot teman 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 Nah dimana kandungan dari tetraklor ini Ada yang namanya tetrasilin Nah tetrasilin ini yang bisa menyembuhkan Merpati yang terkena senot ini Jadi lendir-lendir yang ada di dalamnya Nanti bisa sembuh Nah kalau misalkan teman teman ingin beli tetraklor ini Harganya ini cukup terjangkau teman teman Kalau ini harganya satu wadah ini 50 kapsul ini kurang lebih harganya kalau nggak salah Ntar 10.000 kalau nggak samanya 11.000 menurut ya Tapi kalau misalkan teman teman ingin yang beli yang sasetan Itu biasanya isinya 10 kalau nggak salah itu Harganya berapa ya 2.500 kalau nggak salah ya Sekitaran segitulah Terus sampai 3.000 2.500 sampai 3.000 Teman 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 sudah bisa dapetin tetraklor ini Nah ini teman teman Obatnya seperti apa kita coba ambil saja dulu ya Jadi ini tetraklor ini Ini warnanya merah tentunya Sesuai dengan kapsulnya Nah ini teman teman ya Jadi kapsulnya warna merah segini Nah ini nanti kita kasihkan ke merpati Yang penyakit snod ini Satu biji ini ya Satu kali ya Satu kali aja Jadi kita obatin Merpati yang terkena snod ini Nah ini teman 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 bisa lihat Oke teman teman jadi Sebelum kita kasihkan kapsul ini Yang isinya adalah tetraklor Ke merpati yang terkena snod ini teman teman ya Jadi kita celupkan dulu Obat ini ke air Nah fungsinya apa teman teman Kapsul ini ketika dicelupkan air Dia bakal lebih mudah masuk ke Tenggaraan merpati Jadi kita nggak perlu dorong dorong Sampai kasihan ya merpatinya Jadi cukup kita celupkan tetraklor ini ke air Ya teman teman bisa lihat nih Kita celupkan Nah Kita celupkan bentar Sampai dia ini agak lembek begitu ya Biasanya licin Ketika licin Ketika licin ini Aduh Aduh Licin Oke kita ambil dulu Nggak susah Nah Langsung kita berikan ke merpati yang sakit Teman teman ya Ini bisa lihat Kita langsung berikan Kita lolokin Eh lah Dia bakalan Masuk dengan gampang Nah Tanpa Sampai di Muntahkan sama merpati ini Ya Sudah masuk Kita cek dulu Oke Sudah nggak ada di temboloknya Ya udah masuk Oke Jadi Seperti itu teman teman Untuk pengobatan merpati yang terkena snout Jadi Cukup Kita berikan satu Kapsul tetraklor aja Kita coba lihat Progresnya Apakah merpati ini sudah sembuh Atau belum Karena Apa teman Kalau misalkan kita Kebanyakan kasih obat Itu nggak bagus juga Buat merpati Ya Jadi seperti itu Kita lihat progresnya Kalau misalkan dia ini sudah sembuh Nanti Satu obat aja cukup Kalau misalkan Ternyata Kalau kita lihat Masih aja Jadi kita Kasih lagi Oke Begitu teman teman ya Untuk video kali ini Cara pengobatan Dan merpati yang terkena snout Jadi Teman teman sudah tahu Mulai dari Jiri cirinya Cara pengobatannya Seperti apa Jadi Kalau misalkan Teman teman punya merpati yang Terkena penyakit snout Bisa mengobati sendiri Ya Oke Jadi sekian dulu Untuk video kali ini Teman teman Kalau misalkan teman Suka video ini Jangan lupa Pencet tombol like Jangan lupa share Jangan lupa komen Dan jangan lupa subscribe Paul Lur channel Dan nantikan video Bermanfaat lainnya Oke Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!